Guys, Mami & Queen lagi di Hotel Sheraton Bandung Hotel Bintang 5 di Bandung ini dengan protokol kesehatan yang top banget Dan suasananya itu modelnya seperti Nggak kayak di Bandung sih, kalau Mami & Queen bilang kayak di Bali Lihat deh, dia model buildingnya yang nggak terlalu tinggi Surroundingnya, enak banget suasananya Oke, ikuti keseruan staycation Mami & Queen di Sheraton Bandung Stay tuned Well, kita udah sampai di Sheraton Bandung Hotel Bintang 5 yang berlokasi di Jalan Insinyur Juanda No. 390 Dago Bandung Hotel ini protokol kesehatannya top banget Dari pintu masuk awal, semua orang dalam mobil udah diukur suhu tubuhnya Lalu seperti biasa, standar Bintang 5 ada pemeriksaan barang-barang bawaan sebelum masuk Juga di depan lobi ada tempat untuk mencuci tangan Untuk parkirannya tidak ada basement atau gedung parkir Tapi kita bisa parkir di area lapangan di luar hotel Tapi cukup banyak untuk space parkingnya Sekarang kita masuk ke lobi Ini suasana lobi dari Hotel Sheraton Bandung Ciri khasnya lampu-lampu yang berwarna biru putih di atas Tempat duduknya model bangku-bangku besar Dan pastinya juga sangat diperhatikan jarak antar bangku Jadi ada social distancing Ini area receptionnya Waktu Mami Twin check-in ada dua petugas yang in charge Cuman karena lagi low season Jadi suasananya gak terlalu rame Check-in time seperti biasa Jam 2 siang Sekarang kita mau menuju ke kamar Karena Sheraton Bandung ini modelnya bukan hotel building Jadi lantainya gak banyak Mami Twin dapet kamar selantai sama lobi Jadi gak perlu naik lift Nah bisa dilihat suasananya Kalau menurut Mami Twin kayak resort-resort di Bali Sheraton ini ada dua building Nama lengkapnya Sheraton Bandung Hotel and Towers Mami Twin akan share semua jenis kamar di Sheraton Bandung ini Baik di sisi hotel maupun di sisi tower ya Biar teman-teman bisa dapet informasi yang lengkap Oke kita mulai ya Ini tipe deluxe room balkoni Luas kamarnya 32 meter persegi Untuk deluxe room ini ada yang pool view Ada juga yang garden view Nah ini contoh yang pool view Ada lagi tipe deluxe pool access Itu kelebihannya kamarnya dekat dengan kolam renang Dan balkonnya lebih luas Cuma yang Mami Twin tau Untuk pool access ini jumlah kamarnya gak banyak Jadi untuk booking tipe ini harus lewat hotel Atau bisa juga kita buka kamar yang deluxe balkoni Lalu pas check-in kita upgrade Tambah bayar ke pool access Estimasi harga kamar deluxe balkoni Waktu Mami Twin Stay kurang lebih 900 ribu per malam Untuk tipe deluxe balkoni tidak ada bathtub Kurang lebih ini si wardrobe-nya Dan juga untuk guest information dalam kamar Seperti menu in-room dining Channel televisi dan lain-lain sudah paperless Jadi kita cukup scan barcode yang ada di meja telepon Berikutnya tipe junior suite Dengan luas kamar 64 meter persegi Karena suite room jadi otomatis ada ruang tamu terpisah Juga ada dining area dan mini pantry Estimasi harga kamar junior suite Mulai dari 2,7 jutaan per malam Ini untuk bedroomnya Karena tipe suite jadi ranjangnya cuma ada king bed Tidak ada twin bed Nah ini untuk kamar mandinya Tipe junior suite ada bathtub Juga shower-nya ada ruang terpisah Dan kamar mandinya lebih luas dibanding tipe deluxe Dan untuk view dari balkon Bisa dilihat semua tipe suite View-nya adalah pool view Sekarang kita lihat tipe tertinggi dari hotel site Yaitu tipe executive suite Dengan luas kamar 96 meter persegi Ini living room dan dining area-nya Estimasi harga kamar executive suite Mulai dari 3,8 jutaan per malam Untuk ranjangnya juga sama Karena suite cuma ada double or king bed Kemudian kamar mandinya ada bathtub pastinya Dan juga ruang shower terpisah Untuk kitchen area-nya juga terpisah Ruang sendiri ya Tidak digabung seperti di tipe junior suite Sekarang kita menuju ke tower site Bangunan hotel yang sisi satu lagi Kelebihan tower site ini ada fasilitas tower lounge Jadi semua tamu yang menginap di tower building Bisa pilih mau makan pagi di tower lounge Atau di restoran tempat breakfast Dan juga untuk kamar di tower site ini Ada tambahan fasilitas semacam high tea or tea time Cuma waktu memambil twin stay Karena lagi weekday dan low occupancy Jadi hotel saat itu tutup untuk sisi towernya Biasanya saat weekend atau ketika mulai ramai Baru dibuka lagi Dan satu lagi tower site ini ekspansi dari hotel Sheraton Jadi kamar-kamar disini lebih baru dan modern Dibanding yang hotel site Tapi harga kamarnya juga lebih mahal pastinya Ini kamar terendah di tower site Namanya tower room dengan luas kamar 42 meter persegi Mami twin suka banget sebenernya kamar ini Karena kalau lihat di IG-nya Sheraton Kita bisa request Sheraton Kids Camp di kamar Cuma sayang saat itu gak dibuka tower site-nya Jadi ya gak bisa booking deh Untuk harga di tower room ini Karena masih di-close Jadi Mami twin gak bisa cek di sistem Harganya untuk saat ini Tapi buat yang mau stay di Sheraton hotel site Bisa DM or follow Mami twin di IG Nanti Mami twin bantu cek base rate-nya Gak cuma Sheraton Tapi juga semua hotel Baik di dalam dan luar negeri Untuk kamar mandinya Walaupun tipe terendah sudah ada bathtub Dan juga ruang shower terpisah Kurang lebih seperti ini Cuma kekurangan kamar di tower room ini Karena posisi buildingnya ekspansi Dari bangunan sebelumnya Jadi rata-rata kamar disini Gak ada yang full view Viewnya seperti di video ini kurang lebih Ini kamar kedua di tower room Namanya tower suite Kalau di hotel site mungkin setara Dengan kamar junior suite Luas kamarnya 90 meter persegi Ini living dan dining room area Kemudian ini bedroomnya Bisa dilihat Suasana dan interior kamarnya Lebih modern dan baru ya Menurut Mami twin Dibanding kamar di hotel site Dan untuk kamar mandinya Seperti ini Ada bathtub dan ruang shower terpisah Untuk toilet amenitiesnya Juga lengkap Standar bintang 5 Dan tidak ada beda Antara hotel site Ataupun tower site Dan di tower suite ini Juga ada semacam make up room Atau bisa juga jadi ruang kerja Kurang lebih seperti ini Sekarang kita lihat Tipe terbesar dan tertinggi Di hotel Sheraton Namanya presidential suite Dengan luas kamar 135 meter persegi Ini dining room area nya Kemudian ini living room nya Estimasi harga kamar Presidential suite saat itu Menurut petugas hotel Antara 11 sampai 13 juta per malam Nah sekarang kita menuju Ke bedroom area nya Kamar suite di Sheraton ini Karena ranjang nya tipe double Atau king bed Jadi rata-rata biasanya Ada connecting room Dengan twin bed Tapi yang tipe terendah nya Kemudian ini kamar mandinya Luas banget Untuk area wastafel nya Juga ada dua Dan untuk balkon nya Ada dua sisi Baik dari sisi kamar tidur Dan juga dari sisi Living room Atau ruang tamu Untuk pantry atau kitchen area nya Ada kulkas yang dua pintu Kemudian juga ada microwave Dan terakhir ada satu ruangan lagi Kayak semacam ruang baca Atau ruang privasi ya Yang ini terpisah dari living room Udah selesai room tour nya Sekarang kita lihat Suasana makan paginya Di Hotel Sheraton Bandung Lokasi tempat makan pagi Di lantai dasar Selantai dengan kolam renang Sebelum masuk Seperti biasa Ada pengukuran suhu tubuh Nah ini tempat makan paginya Bisa dilihat Hotel Sheraton Bandung ini Benar-benar memperhatikan Protokol kesehatan Bangkunya diatur dengan jarak Yang berjauhan Dan juga maksimal Tiga orang satu meja Untuk makan pagi Juga kita harus daftar Terlebih dahulu Kemudian ini alat makannya Dibungkus plastik Dan setiap meja Ada hand sanitizer Untuk pilihan makanannya lengkap Tapi variannya Gak terlalu banyak Dan seperti hotel lainnya Makanan dibantu ambil Oleh petugas hotel Sheraton Bandung Hotel ini Juga menawarkan makan pagi Di kamar Jadi buat tamu Yang mau makan di kamar juga boleh Nanti dibantu antar oleh petugas hotel Tapi pastinya Pilihannya gak sebanyak Kalau kita makan langsung Di restoran ya Untuk contoh menu makan paginya Kurang lebih seperti ini Berikutnya area swimming pool Lokasinya di lantai dasar Mamitun suka banget Sama suasana swimming pool Dari Hotel Sheraton Bandung ini Karena tempatnya terbuka Long, tenang Jadi berasa suasana liburan banget Untuk berenang Kalau lagi sepi Gak perlu daftar Tapi kalau ramai Biasanya ada gelang warna Yang akan dibagikan Dimana di masing-masing warna Itu ada jam-jamnya Misalnya antara jam 6 Sampai jam 8 Warnanya biru Dan sebagainya Jadi tujuannya Supaya petugas hotel Bisa memantau jumlah orang Di dalam kolam Supaya tidak terlalu banyak Kolam renangnya Ada kolam dewasa Dan anak-anak Ini untuk area kolam anaknya Pertama-tama Ambil sausnya cuci dulu Kemudian Suka taruh aja Kalau ini salah satu Aktivitas anak Di Sheraton Bandung Namanya Cooking Class Ini berbayar Harganya 100 ribu per anak Bisa pilih Mau cooking pizza Muffin Atau cookies Aktivitas ini harus daftar dulu Dan saat weekday Cuma ada 2 kali Jam 1 siang Atau jam 3 sore Menurut petugas hotel Maksimal 4 anak Aktivitas Tapi waktu twin ikutan Gak ada anak lain Jadi cuma twin aja Untuk topi dan celemek Juga disediakan oleh hotel Dan anak-anak Dapat sertifikat Setelah selesai Selain kolam renang Dan cooking class Di Sheraton Bandung Ini juga ada Aktivitas anak lainnya Jadi menurut Mami Twin Hotel ini Memang cocok Untuk keluarga ya Terutama yang membawa Anak-anak Masih di lantai dasar Kalau kita jalan ke belakang Dari tempat twin cooking pizza Tadi Nanti ada mini playground Untuk anak-anak Kemudian aktivitas anak lainnya Ada feeding rabbit Untuk aktivitas ini Jamnya bebas Dari pagi Sampai maksimal Jam 5 sore Dan kalau weekend Setau Mami Twin Ada tambahan Aktivitas horse riding Untuk klincinya Biasanya sih Dikeluarin dari kandang Tapi karena lagi musim hujan Jadi klincinya Di dalam kandang Kata petugasnya Takut tiba-tiba Hujan besar Untuk feeding rabbit ini Bebas Mau berapa kali Dan kebetulan Saat itu lagi sepi Jadi twin bisa berkali-kali Sampai puas Feeding rabbitnya Selain itu Di Sheraton Bandung ini Juga ada kids club Tapi karena lagi pandemi Jadi kids clubnya ditutup Biasanya di kids club ini Banyak kegiatan art and craft Untuk anak-anak Well sekarang Kita masuk ke kesimpulan Menurut Mami Twin Plus point dari hotel Sheraton Bandung ini Pertama Surrounding kolam berenang Playground Dan hotelnya tuh enak banget Karena modelnya Gak kayak hotel gedung Jadi walaupun lokasinya Di tengah kota Suasananya seperti Resort hotel Berasa banget Liburan atau staycationnya Yang kedua Lokasinya di tengah kota Keluar hotel Ada beberapa restoran Dan di seberang hotel Juga ada minimarket Yomart Jadi gampang banget Kalau mau beli-beli cemilan Minuman Atau cari makan Ketiga Yang pasti Protokol kesehatannya Top banget Terutama pas makan pagi Benar-benar Untuk meja itu Diatur sedemikian rupa Sampai jaraknya jauh-jauh Dan bahkan mereka juga Melayani makan pagi Di dalam kamar Untuk menghindari penumpukan Di tempat breakfast Bahkan di kolam berenang Juga ada pengaturan Gelang-gelang warna Seperti penjelasan Mamie Twin sebelumnya Tapi ada juga Beberapa hal Yang perlu diimprove Dari hotel Sheraton ini Pertama kamar di hotel site Menurut Mamie Twin Udah agak old ya Desain interior Dan suasananya Pasti lebih bagus lagi Kalau bisa sedikit dipugar Biar lebih modern Dan fresh Yang kedua Hospitality-nya Agak kurang sih Untuk ukuran hotel bintang 5 Tapi di bagian restoran Dan aktivitas anak itu Udah oke banget Hospitality-nya Menurut Mamie Twin Oh iya Sama satu lagi Akses penuju lobby Di hotel entrance itu Semuanya tangga Jadi gak ada jalan landai Ataupun lift Yang bisa dipakai Untuk troli barang Dan kursi roda Jadi agak ribet Kalau bawa koper besar Ataupun Kalau ada tamu disable ya Terutama saat tower entrance Sedang ditutup Sekian review Dan sharing Mamie Twin Tentang Sheraton Bandung Hotel and Towers Buat yang mau tanya Silahkan tulis Di kolom komen Dan kalau ada yang mau tanya Harga hotel Ataupun booking Jangan lupa Follow dan message Mamie Twin di Instagram Thanks so much for watching Bye See you next video Andes Enak gak pizzanya Yummy 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 Hahaha 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 Terima kasih.